Intro Jadi sebelum masuk ke Kita nonton bareng gitu kan nanti Tetapi sebelumnya Saya izinkan saya berkenalan bubu Nama lengkap saya Aduniyati Meiria Widaning Tias Panjang lagi Hari Pangesti S1 saya Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salah 3 Itu lulus tahun 98 Kemudian S2 saya Saya raih di Paskasarjana Magister Perdamaian dan Resumusi Konflik UGM Yogyakarta tahun 2005 Awal saya mulai Bekerja Cukup banyak selain di Sebuah lembaga sosial masyarakat Atau NGO Kemudian setelah itu tahun 2009 2010 Saya mulai masuk ke Komnas HAM Sekitar 8 tahun 5 bulan lah saya ada di sana Baru kemudian saya kembali ke Jawa Tengah Ke daerah asal saya Dan saya lebih banyak menggeluti sebagai penyuluh sosial Sebenarnya dulu penyuluh sosial ini juga Kami di Komnas HAM Yang bekerja di subkomisi pendidikan dan penyuluhan Itu semuanya disebut dengan penyuluhan Dengan penyuluh sosial Tetapi penyuluh sosial bidang Keasasi manusia Karena Komnas HAM sendiri untuk pegawainya Memang Pegawai negeri sipil ya Sudah peratur negara Di Kesekretariatannya Sehingga semua yang ada di sana Yang bekerja langsung dengan teknis Baik di lapangan Maupun Melakukan edukasi Itu sudah masuk ke fungsional Nah Itu sedikit saja Nanti silahkan dibaca di slide saya Begitu Tetapi sebelum kemudian masuk Lebih jauh lagi Saya ingin mengajak teman-teman Untuk nonton sebuah film Sebenarnya bukan film sih Lebih ke video dokumenter Untuk mengenal seperti apa sih Hak asasi manusia Dan apakah hak asasi manusia itu Ketika kita lahir Ketika kita diciptakan oleh Tuhan Itu sudah langsung Oh iya Ria itu punya Panggilan saya Ria ya Jadi teman-teman Gak usah panggilan Bugi Yati Kayaknya Sulit mengingatnya Panggil saja Ria Ria itu lahir Sudah langsung dihargai Hak asasi manusianya Sudah langsung dihargai Oleh semua orang Apakah seperti itu Ataukah ada sebuah proses Yang Sampai memunculkan Kenapa harus sampai muncul Yang namanya Deklarasi universe Nah itu Bisa kita lihat Di film Yang akan kita Tonton dulu Bisa dilihat ya Bisa bu Suaranya Ibu maaf Gak ada suaranya Bu Terima kasih telah menonton Mohon maaf Ibu Adonia Belum ada suaranya Oh belum ada suaranya Iya Apakah udah keluar suaranya Sudah bu Sudah bu Baik Hatta Selamat menikmati. If you weren't, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Silinker. And just like that, human rights, India spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled by those in power. Not until a thousand years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights to people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now saved from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king at the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded. But the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international acquaintance, broadly granting many rights to the rest of Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi. And in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights. Not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. Two world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth. Yes. All told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together, formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The universal declaration of human rights. The French concept of natural rights have finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights. Until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too. Which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting. Until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? One every five seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over a billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still a little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream to be. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost two decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids. Mothers. Fathers. Teachers. And free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close, and so small, they cannot be seen on any maps of the work. Yet they are the world of the individual person. The neighborhood he lives. The school or college he attends. The factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity, without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Itu tentang apa itu hak asasi manusia Pengantar tentang hak asasi manusia Sekarang pertanyaan saya sebelum kita jauh berdiskusi Dari video yang tadi di teman-teman lihat semua Ada yang bisa menceritakan atau ada sesuatu yang menurut teman-teman menarik Dari apa yang disebut dengan human rights Apa yang kita kenal selama ini dengan hak asasi manusia Orang selalu bilang bahwa itu hak saya Itu Anda melanggar hak saya Saya punya hak hidup kok Saya punya hak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya Nah menurut teman-teman dari video tadi sekilas tadi Apa yang bisa teman-teman dapatkan tentang hak asasi manusia itu sendiri Ada yang mungkin bisa langsung menjawab Mungkin sambil saya juga berkenalan gitu Silahkan Ada yang mau coba menjawab Ini enggak pada ngantuk semua kan Enggak Bu Atau pada ngantuk ini Ini jam-jam rawan Jujur jam-jam rawan Hujan lagi Bu Hujan lagi ya Di mana ini? Yang hujan di mana? Aceh lagi Oh di Aceh Ada yang dari Aceh Baik silahkan Siapa yang mau mencoba untuk menjawab Apa yang bisa teman-teman dapat dari video tadi Tentang hak asasi manusia Langsung saja di unmute Speakernya Ijin menjawab Bu Silahkan Siapa namanya sambil Yosef Yang terkenalan Nama saya Yosef Renan Demes Bu Oke dari? Dari NTT Bu Dari NTT Oke silahkan Yang saya dapatkan dari video tadi itu Menyimpulkan bahwa Hak asasi manusia itu Akan terganggu Atau martabat manusia itu Akan terganggu Jika terjadinya penyiksaan Dan adanya kekuasaan Usahabu Oke Hak asasi manusia akan terganggu Ketika ada penyiksaan Ada kekuasaan Over Yang lain Silahkan yang lain Saya sambil ngecek ini namanya Siapa saja ini yang muncul Silahkan siapa Kalau dari cerita tadi Kalau dari video tadi Menurut teman-teman Apakah Yang namanya Hak asasi manusia itu Muncul begitu saja Gimana? Apakah Muncul begitu saja Hak asasi manusia itu Kayaknya pada ngantuk ya Jamnya jam-jam ngantuk ya Oke Nanti Pertanyaannya saya simpan dulu Saya simpan dulu Nanti Ada beberapa Hal yang Mungkin juga teman-teman Saya ingin tahu nanti Sampai sejauh mana Teman-teman bisa melihat Bagaimana sebuah hak asasi manusia Apa yang namanya hak asasi manusia itu Muncul dan diakui Nah Saya akan lanjutkan dulu materi saya Kalau dari video tadi Dari film tadi Sebenarnya kalau teman-teman lihat Dari awal sampai akhir Di awal Orang akan bertanya-tanya Apa itu hak asasi manusia? What's a human right? Itu pertanyaannya Mereka lebih memahami bahwa Saya Itu Harus bekerja Saya Harus makan Saya harus punya rumah Saya harus Sekolah Sama dengan yang lain Saya punya Kekuatan yang sama Di depan hukum Dan sebagainya Orang hanya memahami itu Tetapi orang belum memahami bahwa Apa yang mereka Perjuangkan selama ini Apa yang mereka Kejar selama ini Itulah yang disebut Hak asasi manusia Itu di awal Kemudian di tengah-tengah Muncul Berbagai penindasan Berbagai penyiksaan Perbudakan Pelanggaran-pelanggaran Hak asasi manusia yang lain Bahkan ada yang sampai kelaparan Dan sebagainya Itu adalah kondisi Dimana Selama ini Manusia begitu lahir Dihadapkan dengan Situasi masyarakat Yang tidak ramah Situasi masyarakat Yang melihat Bahwa Dia lahir dari Status sosial yang rendah Dia lahir dari Kalau di India Yang disebut dengan Kasta Dia lahir dari Kasta yang paling rendah Dia bukan dari Kalangan Borjuis Dia dan sebagainya Dia lahir Orang Afrika Dia orang kulit putih Dia orang kulit hitam Dia orang kulit berwarna Manusia lahir seperti itu Perbedaan-perbedaan itu Menjadi alat Bagi manusia yang lain Yang merasa dirinya Superior Untuk kemudian Menindas Mereka yang dianggap Berbeda Ketika situasi Seperti itu Maka Muncullah Perjuangan-perjuangan Mungkin Bukan hanya Di Roma Bukan hanya Di Perancis Bukan hanya Di Amerika Hampir di semua Belahan dunia Itu pasti akan Melalui apa yang Namanya Perjuangan Perjuangan Untuk bisa Merebut Posisi yang Sama Situasi yang Sama Di Indonesia sendiri Misalnya Ketika dijajah Oleh Belanda Bagaimana kemudian Perjuangan dari Aceh Sampai Papua Itu berjuang Untuk kemudian Melepaskan diri Dari penjajahan Ada perjuangan Di sana Nah Inilah yang kemudian Memunculkan Apa yang disebut Dengan Deklarasi Universal Keasasi Manusia Universal Declaration Of Human Right Nah Berbicara tentang Deklarasi Universal Tentang hak asasi manusia Maka kita harus Melihatnya Bukan serta Merta juga Ada yang namanya Acuan-acuan Standar Jadi melihat Hak asasi manusia Itu Dari belahan Bumi Manapun Harus Sama Hak hidup Itu Sama Saya Saya di sini Anda yang di Aceh Anda yang mungkin Saat ini Sedang Sambil Nyambil Liburan Di Luar negeri Misalnya Atau Mereka yang ada di Amerika Mereka yang ada di Afrika Mereka yang ada di Antarktika Dan sebagainya Bagaimana kemudian Melihat Asasi manusia itu Menjadi Satu hal yang Sama Acuannya Standar Hak hidup Bicara hak hidup Ya hak hidupnya sama Tidak ada hak hidup Kok separoh-separoh Yang di Afrika Karena kamu kemudian Kulit hitam Hak hidupmu Hanya setengah saja Sementara yang di Jerman Karena merasa Dari suku Arya Yang katanya Lebih tinggi Dibandingkan suku-suku Yang ada di Seluruh belahan dunia Rasnya Arya Maka kemudian Hak hidupnya 100% Tidak seperti itu Nah Bicara tentang Acuan standar Maka yang kemudian Kita lihat adalah Ketika bicara tentang Tiga hal Ini saya Besarkan saja Ada tiga hal Yang menjadi acuan standar Yang pertama adalah Bicara tentang konteks sosial Konteks sosial Ini adalah Bagaimana Hak asasi manusia Dilihat dari Dimana manusia Tinggal Dimana sejarah Menempatkan manusia Dimana sejarah Mengkondisikan Sebuah perjuangan Untuk mencapai Hak asasi manusia Yang universal Yang diakui oleh Semua pihak Konteks sosial Tadi misalnya Di dalam video tadi Ada beberapa konteks sosial Perjuangan tentang Hak asasi manusia Mulai dari Yang Yang paling awal Yang disebut Yang muncul dengan Kitab Sains Kemudian ada Hamurabi Terus sampai Kemudian Yang terakhir Duham Konteks sosialnya Masing-masing Indonesia punya Konteks sosial sendiri Mulai dari Belanda Tapi apakah Dengan penjajahan Belanda itu Menjadi awal Dari Hak asasi manusia Itu diaku Indonesia Tidak Dari awal Dulu Jaman-jaman Kerajaan Hak asasi manusia Itu sebenarnya Sudah Ada Yang kemudian Dirampas dengan Masuknya penjajahan Jadi konteks sosial Itu acuan standar Kemudian Acuan standar Yang kedua Adalah prinsip Hak asasi manusia Itu sendiri Mulai Tidak bisa Dicabut Karena dia melekat Pada diri manusia Itu sendiri Karena martabatnya Sebagai manusia Yang ada Bahkan sejak Dia masih ada Di dalam Kandungan Itu kenapa Kemudian Seorang perempuan Yang harus Menjalani aborsi Ada pro Dan kontra Bicara tentang aborsi Sampai saat ini Masih Pro Dan kontra Kemudian juga Prinsip Yang tidak bisa Dibagi-bagi Prinsip Tidak bisa Dibagi Tidak ada yang Namanya Hak asasi manusia Dibagi Rangga Misalnya Rangga hanya Dapat Hak hidup Hak pendidikan Hak kesehatan Setelah itu Hak untuk Mendapatkan Gisi Atau makan Dan Setelahnya Hak yang lain Rangga Tidak punya Hak pilih Tidak punya Hak politik Misalnya Seperti itu Saya Misalnya Saya hanya Punya Hak hidup Kemudian Hak pendidikan Hak politik Tapi saya Tidak punya Hak untuk Melangsungkan Kehidupan saya Yang ada Tidak bisa Dibagi-bagi Jadi semuanya Kemudian Menjadi Saling Berkaitan Tidak bisa Dipisah-pisahkan Satu paket Kemudian Acuan standar Yang lain Adalah Dinamika HAM Apa yang Dimaksud Dengan Dinamika HAM Kalau kemudian Kita lihat Dari proses Video tadi Itulah yang Disebut dengan Dinamika HAM Mulai dari Orang Ditindas Orang Mengalami Ketidakadilan Kemudian Orang-orang Tersebut Memberontak Berusaha Memperjuangkan Untuk Mendapatkan Keadilan Untuk keluar Dari penindasan Dari Perbudakan Dari perbudakan Disitu Yang disebut Dengan Awal Munculnya Pembentukan HAM Menemukan dulu Oh saya punya hak Sebenarnya kok Sama dengan manusia Yang lain Oh saya punya hak Dengan mereka Yang Kastanya Berahmana Oh saya punya hak Dengan mereka Yang berkulit putih Ketika Kesadaran Dari korban Kesadaran Dari kita Muncul Bahwa kita Punya hak Yang sama Itulah yang disebut Dengan penemuan Kita menemukan Hak Oh iya Hak saya Ini Ini loh Setelah Kita menemukan Hak Setelah kita Tahu Bahwa kita Punya hak Maka Kemudian Kita memperjuangkan Supaya hak Kita itu Diakui Muncul Kemudian Pihak-pihak Yang lain Orang-orang Di luar Diri kita Orang-orang Di luar Kelompok Kita Yang mulai Mengakui Oh iya Kelompok A ini Dia memang Punya hak yang Sama dengan kita Mari kita Bantu Oh iya Warga Warga Tanah Adat Tertentu Dia punya hak yang Sama Oh iya Kepercayaan Sudah Wimitan Punya hak yang Sama Oh iya Kita mengakui Kemudian Nah Pengakuan ini Dari berbagai Pihak di luar Korban Di luar Pihak yang Mengalami penindasan Dan Ketidakadilan Ini menjadi Siklus kegembang Karena apa Ini menjadi penting Pengakuan dari Semua pihak Di luar kita Ini Itulah yang Kemudian akan Membantu kita Mendukung kita Untuk kemudian Memperjuangkan hak itu Menjadi lebih Kuat Nah Setelah Kemudian Perjuangan hak Dan menemukan hak Kita Kita semua itu Yang sama Siklus yang selanjutnya Disebut dengan Kodifikas Ada yang tahu Kodifikasi itu apa Kalau di dalam hukum Mungkin bisa dijawab Mahasiswa Fakultas Hukum Kodifikasi Pembukuan Di semester Apa Apa tadi Ada yang bersebut Ya Pembukuan Pembukuan Ya Pembukuan Jadi Sama dengan Istilah di dalam Hukum Kodifikasi Ini merupakan Pembukuan Jadi semua Oh iya Manusia lahir Manusia diciptakan Tuhan Punya hak A, B, C, D Mulai dari hak hidup Sampai Ketika dia kemudian Meninggal Haknya apa saja Yang itu Kemudian Dikodifikasikan Dibukukan Menjadi Salah satu Hukum internasional Yang disebut dengan Deklarasi Universal Hasasi Manusia Tahun 1948 Tiga tahun Setelah terbentuknya PBB Nah Semua persoalan itu Kemudian Bermuara pada Setelah ada Kodifikasi Setelah ada Aturan internasional ini Deklarasi bersama ini Bagaimana kemudian Proses penegakan Kalau di dalam hukum Begitu undang-undang Atau peraturan Perundang Sudah ditanda tangani Dan sudah ada Di dalam Dicantumkan di dalam Lembaran negara Maka Maka kemudian Secara otomatis Itu berlaku Dan masyarakat Warga negara Dianggap Sudah Tau Walaupun Kadang Seringkali Setelah Dimasukkan Dalam Lembaran negara Setelah Dicantumkan Dalam Lembaran negara Belum Tentu Disosialisasikan Tetapi Aturannya Begitu Sudah Dicantumkan Dalam Lembaran negara Maka Secara otomatis Semua warga negara Indonesia ini Misalnya Dianggap Sudah Tau Tetapi Bagaimana Kemudian Ketika Sudah Tau Apakah Kemudian Tidak Ada Upaya Yang Lain Upaya Penegakan Menjadi Penting Ketika Sebuah Peraturan Perundangan Muncul Sama Dengan Deklarasi Universal Kalau Sudah Ada Deklarasi Terus Bagaimana Karena Deklarasi Sifatnya Adalah Soft Yang Dia Sifatnya Tidak Mengikat Dia Sifatnya Sangat Soft Siapapun Bisa Menolak Siapapun Bisa Mengakui Tidak Ada Ikatan Secara Hukum Jadi Tidak Ada Penegakan Kalau Begitu Ketika Kemudian Deklarasi Ada Tahun-tahun Berikutnya Kemudian Siklus Yang Ada Upaya Untuk Penegakan Di Sini Ada Penghormatan Bagaimana Menghormati Haasasi Manusia Melindunginya Dan Menuhinya Ini yang Kemudian Muncul Dalam Bentuk Konvensi Konvensi Internasional Traktat Dan Salah Satu Yang Memunculkan Kemudian Di situ Di dalamnya Akan Ada Kategorisasi Dari Haasasi Manusia Yang Dimiliki Oleh Masing-masing Individu Itu yang disebut Dengan Konvensi Atau Kovenan Hak Sikil Politik Dan Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya Yang Itu Merupakan Turunan Atau Breakdown Dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Itu Sendiri Nah Selanjutnya Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Bicara Tentang Deklarasi Universal Bicara Tentang Duham Merupakan Resolusi Yang dibuat Oleh Majelis Umum PPB Tahun 1948 Itulah Sebabnya Kenapa 10 Desember Selalu Diperingati Sebagai Hak Sebagai Hari Ham Awalnya Diadopsi 48 Negara 8 Negara Absen Tapi Lambat Laun Semua Negara Mulai Mengadopsi Duham Kita Menyingkatnya Duham Dan Masuk Kedalam Setiap Peraturan Perundangan Yang ada Di Masing-masing Negara Jadi Duham Ini Kemudian Menjiwai Setiap Perundangan Yang Ada Di Masing-masing Negara Berisi 30 Pasal Dan Itu Kita Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Yang Pertama Adalah Pasal 1 Pasal 2 Pasal 28 Pasal 29 Itu Bicara Tentang Filosofinya Dan Bagaimana Kewajiban Nanti Ada Beberapa Kata Kunci Ketika Kita Mau Tahu Dari Ketiga Kategori Pasal 1 Bicara Tentang Filosofi Kenapa Ham Harus Adel Pasal 2 Bicara Tentang Prinsip-prinsip Khasasi Manusia Pasal 28 Bicara Tentang Kewajiban Negara Pasal 29 Bicara Tentang Kewajiban Indudu Dan Juga Pembatasan Jadi Khasasi Manusia Itu Tidak Bisa Dicabut Juga Tidak Bisa Dipisahkan Tapi Apakah Bisa Dibatasi Menurut Teman-teman Bisa Dibatasi Tidak Ada Pembatasan Pembatasan Dengan Persyaratan Tertentu Yang Nanti Itu Akan Kita Bicarakan Lebih Banyak Ketika Kita Bicara Tentang Hak Sipil Politik Di Situ Ada Hak Individu Yang Harus Dibatasi Dan Yang Sama Sekali Tidak Boleh Dibatasi Dalam Kondisi Apapun Kemudian Kategori Kedua Adalah Pasal 4 Sampai 21 Itu Bicara Tentang Hak Sipil Dan Politik Pasal Kategori Ketiga Pasal 22 Sampai Pasal 27 Itu Bicara Tentang Perlindungan Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Kalau dari 30 pasal Tadi Kalau suruh Menghafalkan Paling Susah Coba Bisa Menjelaskan Satu Persatu Dari Pasal Pasal Yang Ada Kata Kungsinya Menurut Rene Kasim Dari Pransis Kalau Bicara Hak Sipil Itu Kita Bicara Biarkan Saya Menjadi Diri Saya Saya Sipil Jadi Saya Ria Tidak Bisa Makan Dengan Tangga Disamakan Dengan Siapa Lagi Ini Beberapa Nama Ada Di Sini Kita Tidak Bisa Disamakan Satu Dengan Yang Lain Pasti Punya Perbedaan Jadi Biarkan Saya Jadi Diri Saya Sipil Kemudian Bicara Hak Sosial Kehidupan Sosial Kita Maka Kata Kuncinya Adalah Jangan Campuri Urusan Kami Salah Satunya Bicara Agama Bagaimana Kita Mengalut Kepercayaan Kita Jangan Campuri Karena Bicara Tentang Agama Bicara Tentang Kepercayaan Bicara Tentang Hubungan Kita Dengan Tuhan Kita Itu Yang Kita Yakin Jadi Jangan Campuri Kalau Jakarta Bilang Lu Diam Aja Deng Campur Urusan Gue Ibaratnya Seperti Itu Jadi Jangan Dicampuri Istilahnya Seperti Itu Sama Dengan H-H-H Sosial Kemudian Termasuk Juga Dengan Budaya Adat Istiadat Kebiasaan Itu Juga Jangan Campuri Ini Adat Kami Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Masing-masing Punya Adat Yang Budaya Yang Harus Dijunjung Orang Lain Kalau Mau Masuk Silahkan Sesuaikan Dengan Kebiasaan Kami Dengan Adat Kami Tapi Jangan Campuri Urusan Kami Bahwa Kami Kami Seperti Ini Kemudian Bicara Tentang Hak Polis Kata Kungsinya Adalah Biarkan Kami Turut Berpartisipasi Contohnya Adalah Ketika Kita Menyampaikan Pendapat Ketika Kita Menggunakan Hak Pilih Kita Biarkan Kami Turut Berpartisipasi Sama Dengan Perjuangan Yang Sampai Saat Ini Juga Masih Terus Berlangsung Intinya Kami Juga Turut Berpartisipasi Kami Punya Hak Yang Sama Kesaraan Itu Ketinggal Kami Juga Bisa Sama Dengan Masyarakat Adat Biarkan Kami Juga Berpartisipasi Jangan Kemudian Kalau Dulu Kan Ada Program Transmigrasi Program Transmigrasi Jangan Kemudian Menjadi Program Jawanisasi Kami Juga Punya Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Itu Bicara Tentang Hak Politik Kemudian Bicara Tentang Hak Ekonomi Kata Kuncinya Adalah Beri kami Pekerjaan Beri kami Cara Supaya Kami Bisa Memenuhi Kebutuhan Kami Beri kami Kesempatan Beri kami Peluang Untuk Kami Bisa Bicara Itu Bicara Tentang Hak Ekonomi Kemudian Ketika Bicara Tentang Kewajiban Kita Kita Bicara Tentang Apa Kemudian Yang Harus Dilakukan Oleh Negara Maka Kata Kuncinya Di pasal 28 Sampai 30 Adalah Kita Membutuhkan Satu Atap Untuk Membuat Semuanya Bersatu Kalau Ibaratnya Kalau Membangun Rumah Supaya Kemudian Semua Bahan Bangunan Yang Ditata Dengan Baik Itu Menjadi Sesuatu Yang Bagus Dilihat Maka Dibuatlah Yang Namanya Atap Jadi Itu Kemudian Rumah Kotak Kotak Di Dalam Itu Menjadi Satu Kesatuan Jadi Duham Itu Bisa Dibaratkan Sebagai Sebuah Rumah Mulai Dari Prinsip-prinsip Yang Ada Pasal Satu Dan Sebagainya Terus Sampai Kemudian Bicara Tentang Hak Hidup Bicara Tentang Hak Sipil Hak Sial Hak Ekonomi Hak Budaya Itu Menjadi Tiang Kemudian Ditutup Dengan Atap Bagaimana Negara Bagaimana Masyarakat Dunia Memayungi Hak Asasi Manusia Yang dimiliki Oleh Masyarakat Nah Ini Pasalnya Atau Apa saja Yang dimuat Di dalam Dekerasi Universal Hak Asasi Manusia Berdasarkan Dengan Kategorisasi Tadi Hak Sipil Hak Sosial Hak Ekonomi Hak Politik Dan Kewajibannya Masing-masing Ada Beberapa Pasang Hak Sipil Misalnya Disitu Ada Sebelah Pasang Saya Sendiri Salah Satunya Hak Untuk Bebas Dari Perbudakan Dan Perhambakan Siapapun Ketika Ada Di Dalam Perbudakan Maka Dia Tidak Akan Mempunyai Atau Mempunyai Kewenangan Apapun Semua Hidupnya Mulai Dari Bangun Tidur Sampai Mau Tidur Lagi Itu Diatur Oleh Majikan Bahkan Dia tidak Mempunyai Kewenangan Atas Dirinya Sendiri Atas Hidupnya Sendiri Ketika Majikan Tidak Puas Ketika Si Buddha Ini Melakukan Kesalahan Seolah-olah Kemudian Jadi Haknya Majikan Kewenangannya Majikan Untuk Kemudian Memberikan Hukuman Menghajar Dan Sebagainya Sampai Bahkan Sampai Meninggal Dikurung Tidak Diberi Makan Tetapi Ketika Bicara Tidak Hak Sipil Seorang Buddha Pun Dia Juga Punya Hak Biarkan Saya Menjadi Diri Saya Sendiri Iya Saya Bekerja Pada Anda Tetapi Anda Tidak Berhak Untuk Mencabut Nama Saya Atau Menyiksa Saya Itu Contoh Dari Hak Sipil Kemudian Bicara Tentang Hak Sosial Contoh Hak Untuk Menikah Dan Membangun Keluarga Jangan Pernah Campuri Orang Lain Kapan Dia Akan Menikah Bagaimana Dia Membangun Keluarganya Bagaimana Dia Menata Keluarganya Dia Mau Menikah Dengan Siapa Jangan Campuri Urusan Kami Bahkan Sekarang Kehidupan Metropolis Yang Sekarang Seolah-olah Kemudian Menikah Menjadi Sebuah Pilihan Kalau Dulu Kalau Adik-adik Usia Adik-adik Ini Pulang Begitu Zaman Dulu Kalau Zaman Sekarang Sudah Beda Adik-adik Pulang Rumah Pasti Yang ditanya Adalah Sudah Punya Pacar Belum Sudah Punya Calon Belum Kalau Adik-adik Sudah Mulai Bekerja Sudah Punya Pendapatan Sendiri Pasti Tanya Umur Sudah Kepala Tiga Kok Nggak Nikah Nikah Kalau Perempuan Dianggap Nggak Laku Perawan Tua Dan Sebagainya Padahal Kalau Mau Bicara Tentang Hak Setiap Orang Menentukan Dirinya Sendiri Jadi Jangan Campuri Kami Mau Menikah Di Usia Berapa Kami Mau Menikah Dengan Status Sosial Yang Mana Kalau Memang Sudah Suka Sudah Kami Mau Menikah Dengan Suku Manapun Yaitu Urusan Kami Walaupun Tetap Ada Yang Namanya Orang Pasti Punya Stereotek Tertentu Jangan Menikah Dengan Orang Sunda Orang Sunda Itu Gini Jangan Menikah Dengan Orang Amerika Orang Amerika Begini Jangan Menah Dengan Gule Dan Sebagainya Orang Biasanya Pasti Sudah Terbiasa Dengan Stereotap Tapi Sekali Lagi Ketika Tentang Sosial Kita Asasi Manusia Jangan Jangan Pernah Mencampuri Usaha Orang Lain Gue 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 Kemudian Yang ketiga Hak Ekonomi Kami Pekerjaan Mata Pencaharian Sebagai Contohnya Adalah Hak Atas Jaminan Sosial Saat Saat Ini Saya Bekerja Di Sebuah Instansi Pemerintah Di Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Saya Bekerja Di Dinas Sosial Yang Kebetulan Ditempatkan Di Sebuah Panti Sosial Menangani Disabilitas Netral Setiap Saat Saya Harus Berbicara Bahwa Mereka Yang Netra Itu Juga Punya Hak Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Ketika Mereka Dengan Kerentanan Mereka Mereka Tidak Bisa Bekerja Dengan Baik Karena Kondisi Kedisah Mereka Mereka Maka Kemudian Mereka Berhak Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Dari Pemerintah Dari Negara Itu Sebabnya Kemudian Ada Yang Namanya Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Pintar Bantuan Bantuan Sosial Panti Panti Sosial Itu Dalam Langkah Negara Hadir Memberikan Jaminan Sosial Kepada Mereka Yang Dianggap Rentan Kelompok Kelompok Rentan Perempuan Anak Masyarakat Adat Petani Nelayan Buruh Disabilitas Lansia Dan Masih Banyak Lagi Itu Contoh Ketika Bicara Tentang Hak Ekonomi Mereka Harus Bekerja Dom Kan Mereka Punya Hak Juga Untuk Bekerja Iya Mereka Punya Hak Untuk Bekerja Mereka Punya Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Tetapi Karena Kondisi Mereka Mereka Tidak Bisa Bekerja Seperti Kita Yang Dikatakan Normal Berarti Mereka Tidak Normal Mereka Normal Kata Normal Dan Tidak Normal Sehat 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 Jasmani Dan Rohani Dengan Mereka Yang Dianggap Tidak Sehat Jasmani Dan Rohani Itu Kan Stereotip Mereka Normal Makanya Mereka Tidak Mau Dibilang Tuna Tuna Netra Tuna Daksa Tuna Wicara Tuna Ruhu Mereka Tidak Mau Dibilang Tuna Mereka Mau Dibilang Difable Atau Disabilitas Kenapa Begitu Karena Mereka Pengen Tetap Dihargai Mereka Punya Kemampuan Yang Berbeda Bukan Mereka Tidak Normal Tapi Mereka Punya Kemampuan Yang Berbeda Saya Yakin Teman-teman Disini Kalau Berdiri Di Satu Tempat Pasti Akan Bingung Mata Kalian Ditutup Kalian Pasti Bingung Arah Angin Sepertinya Hadap Kiri Begitu Menurut Kalian Gampang Hadap Kiri Pada Ternyata Ternyata Ketika Dilihat Nanti Ketika Mata Kalian Dibuka Kalian Bukan Hadap Kiri Tapi Serong Bukan Hadap Kiri Tetapi Bagi Disabilitas Netra Mereka Bisa Tepat Karena Mereka Dengan Kepekaan Indra Mereka Yang Lain Selain Mata Mereka Bisa Tahu Arah Angin Oh Hadap Kanan Itu Arah Angin Seperti Ini Disabilitas Mereka Punya Hak Yang Sama Dengan Kita Untuk Bekerja Hanya Dengan Afirmatif Yang Berbeda Jenis Pekerjaan Yang Berbeda Kemudian Bicara Tentang Hak Politik Bicara Tentang Hak Politik Biarkan Kami Berpartisipasi Kalau Misalnya Ini Sudah Mulai Tahun-tahun Politik Sudah Mulai Panas Kemudian Ketika Sudah Ditetapkan Siapa Capres Siapa Calegnya Banyak Yang memilih Kota kosong Atau Banyak Yang kemudian Menjadi Tidak Memilih Nah Ketika Memilih Untuk Tidak Memilih Menurut Teman-teman Ini Hak Atau Dia Sedang Menjalankan Haknya Atau Seperti Apa Halo Ketika Golput Menurut Teman-teman Itu Mereka Sedang Menjalankan Haknya Atau Mereka Sedang Tidak Mau Untuk Berpartisipasi Ada yang Pernah Golput Tidak Bu Belum Belum pernah Golput Belum Bu Jadi Golput Itu Sebenarnya Juga Hak Berhak Saya Saya Punya Hak Untuk Menyampaikan Pikiran Saya Ide Saya Saya Punya Hak Untuk Menentukan Pilihan Saya Atas Partisipasi Saya Saya Memilih Untuk Golput Karena Bagi Saya Mereka Yang Terpampang Itu Tidak Sesuai Dengan Murani Saya Hanya Saja Kemudian Ketika Anda Memilih Untuk Golput Maka Yang Terjadi Adalah Rugi Karena Apa Karena Harusnya Seharusnya Suara Anda Bisa Dipakai Untuk Memilih Yang Terbaik Dari Semua Yang Ada Tapi Suara Anda Tidak Dipakai Rugi Sebenarnya Walaupun Tidak Tidak Ada Orang Menyalahkan Anda Golput Itu Contoh Hak Politik Kemudian Pasal Yang 28 Sampai 30 Kewajiban Negara Yang Kemudian Menjadi Payung Negara Punya Kewenangan Untuk Kemudian Menjamin Melindungi Menghormati Memenuhi Dari Semua Hak Asasi Manusia Yang Dimiliki Oleh Warga Negaranya Mereka Punya Negara Punya Kewajiban Untuk Itu Nah Dari Kewajiban Itu Masyarakat Pun Juga Punya Kewajiban Kita Juga Punya Kewajiban Selain Kita Punya Hak Kewajiban Kita Menghormati Dari Hak Orang Lain Jadi Misalnya Di kos-kosan Di kos-kosan Satu orang Menghidupkan musik Dengan sangat kuat Sementara Di kamar Yang lain Temannya Besok Harus Ujian Temannya Merasa Terganggu Kemudian Dia Menegur Yang Menghidupkan musik Tadi Jawaban Si Yang Menghidupkan musik Apa Biasanya Suka-suka Gue Dong Hak Saya Untuk Saya Ini Kamar-kamar Saya 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 Mau Mendengarkan Musik Setengceng Apa Kalau ini Dikatakan Pelanggaran Orang ini Melakukan Pelanggaran Apa Enggak Si Melakukan Karena Apa Karena Dia Tidak Menghormati Orang Lain Hidup Bermasyarakat Yang Mau Tidak Mau Harus Saling Menghormati Jangan Mengutamakan Hak Kita Sendiri Walaupun Kita Punya Hak Itu Nanti Yang Kemudian Akan Kita Lihat Pada Pembatasan Pembatasan Sampai Disini Dulu Ada Pertanyaan Silahkan Kalau Mau Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Yang Ditanyakan Baik Kalau Tidak Ada Yang Ditanyakan Saya Lanjutkan Nah Ini yang Tadi Disebut Dengan Rumah Rumah Ham Kami Kalau Di Komnasam Selalu Menyebutnya Sebagai Rumah Ham Rumah Ham Ini Menunjukkan Bagaimana Kita Membangun Yang Namanya Haas Sasi Manusia Begitu Sangat Kuat Pondasinya Mungkin Di Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Sudah Sudah Muncul Atau Sudah Dibahas Terkait Dengan Pelanggaran Ham Bicara Tentang Pelanggaran Ham Maka Biasanya Kita Akan Melihat Dari Bangunan Rumah Bicara Tentang Kewajiban Negara Kita Juga Akan Melihat Dari Bangunan Rumah Jadi Orang Akan Melihat Di Dalamnya Rumah Itu Isinya Hak Semua Dengan Segala Peraturan Yang Ada Dengan Segala Kodifikasi Yang Dibuat Bangunan Rumah Ini Kita Masuk Di Dalam Kemudian Ketika Kita Aca Aca Semua Isi Di Dalam Rumah Itu Pasti Kalian Akan Kena Sansi Dari Siapa Dari Pemilik Rumah Sama Dengan Kita Bicara Tentang Rumah Ham Ketika Kita Masuk Di Dalamnya Kemudian Kita Mengaca Aca Perabotan Perabotan Hak Sipil Politik Perabotan Hak Ekonomi Perabotan Hak Budaya Kita Aca Aca Semua Pasti Yang Ada Kita Kena Sansi Karena Apa Karena Melakukan Pelanggaran Karena Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Menghargai Atau Tidak Memenuhi Hak Orang Lain Ibaratnya Seperti itu Ketika kita Bicara Tentang Bagaimana Kemudian Hak Asasi Manusia Itu Dikuatkan Dan Menjadi Sebuah Aturan Bagu Hukum Yang Berlaku Secara Internasional Ini Ibaratnya Rumah Seperti Nah Bagaimana Dengan Indonesia Ketika Kita Bicara Duham Duham Itu kan Internasional Makro Besar Lalu Bagaimana Dengan Indonesia Pertanyaannya Kita Di negeri Kita Sendiri Apakah Kita Punya Hak Apakah Kita Punya Hak Apakah Kita Diakui Hak Kita Itu Pertanyaannya Selalu Muncul Kalau Di Jakarta Dulu Paling Sering Namanya Komnas HAM Itu Di Apa Istilahnya Di Kepung Kantor Kami Itu Selalu Saja Menjadi Tempat Dimana Para Korban Pelanggaran HAM Berkumpul Mereka Mendirikan Tenda Mereka Tidur Di Kami Punya Ruangan Di bagian Belakang Ruang Pengaduan Terasnya Besar Sekali Dan Itu Paling Paling Penuh Setiap Harinya Karena Apa Karena Disitu Untuk Tinggal Mereka Masyarakat Yang Mengalami Pelangganan Yang Haknya Terangkas Yang Sepanduk Atau Poster Atau Apapun Yang Mereka Bentangkan Selalu Pertanyaannya Ambil Sama Dimana Hak Kamu Adakah Hak Di Negeri Kita Dimana Peran Negara Dan Sebagainya Itu Selalu Menjadi Pertanyaan Makanya Pertanyaannya Bagaimana Dengan Indonesia Ketika Indonesia Sendiri Menjadi Salah Satu Negara Yang Mengadopsi Deklarasi Universal Asasi Manusia Yang Sudah Meratifikasi Berbagai Konvensi Internasional Konvenan Internasional Bagaimana Pelaksanaan Ini Data Komnas Ham Tahun 2021 Saya Ambil Dari Laporan Tahunan Komnas Ham Teman-teman Bisa Lihat Masih Masih Saja Banyak Permasalahan Pelanggaran Ham Yang Ada Di Indonesia Ini Wilayah Aduan Terbanyak Jakarta Selalu Menjadi Nomor Satu Saya Juga Tidak Tau Kenapa Jakarta Selalu Menjadi Nomor Satu Apakah Karena Jakarta Menjadi Senter Atau Pusatnya Negara Ini Pusat Pemerintahan Pusat Semuanya Menjadi Senter Kehidupannya Indonesia Ternyata Disitu Juga Banyak Pelanggaran Hasasi Manusia Ada 396 Dalam Satu Tahun Hanya Jakarta Sajin Kemudian Jawa Barat Hanya Jawa Barat Sajin Kemudian Baru Sumatera Utara Dan Daerah-daerah Yang Lain Provinsi Kemudian Juga Pelanggaran Hak Terbanyak Jenis Hak Yang Dilanggar Paling Banyak Adalah Hak Atas Kesejahteraan Pandemi COVID Dua Tahun Kemarin Dimana Kemudian Banyak PHK Banyak Pedagang-pedagang Kecil Yang Tidak Bisa Bekerja Dua Tahun Kemudian Sekarang Ketika Mulai Baik Tapi Semua Harga Naik Angka Kemiskinan Semakin Meningkat Jumlah Bantuan Baik Bantuan Langsung Tunai Maupun Bantuan Bantuan Program Permodalan Misalnya Tenaga Kerja Misalnya Jaminan Sosial Itu Sangat Tinggi Dibandingkan Tahun 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 Sebelum Tetapi Di sisi Yang Lain Yang Sangat Disayangkan Adalah Bantuan Bantuan Tersebut Tidak Sepenuhnya Menyelesaikan Persoal Bahkan Justru Mereka Yang Harusnya Tidak Mendapat Bantuan Malah Berlomba-lomba Untuk Mendapatkan Bantuan Dan Itu Diamini Oleh Mereka Yang Mengumpulkan Hak Atas Kesejahteraan Itu Menjadi Tanda-tanya Besar Sebegitu Parahnya Kesejahteraan Di Indonesia Sampai 1009 Kasus Terlaporkan Kemudian Hak Yang Lain Yang Banyak Adalah Hak Atas Keadilan Yang Namanya Kriminal Kriminalisasi Petani Atau Buru Atau Kemarin Yang Saya Tidak Tau Teman-teman Di Uki Kalau Ada Demo-demo Begitu Pada Ikut Berbondong Bondong Tidak Sama Dengan Trisati Dengan Selalu Menjadi Senter Kalau Ada Demo Mahasiswa Bicara Tentang Omnibus Saya Tidak Percaya Mahasiswa Ketika Demo Benar-benar Anarkis Saya Tidak Percaya Karena Saya Pernah Menjadi Mahasiswa Saya Juga Pernah Menjadi Bagian Dari Demonstrasi Tetapi Yang Terjadi Ketika Ada Demonstrasi Mahasiswa Misalnya Pasti Ada Poses Kriminalisasi Terhadap Mereka Yang Ditangkap Dalam Tanda Kutip Dipaksa Untuk Ditangani Oleh Aparan Bahkan Seringkali Juga Muncul Mereka Harus Mengalami Mungkin Penyiksaan Tidak Lagi Tidak Tidak Sepenuh Yang Tapi Mengalami Kondisi Dimana Mereka Sangat Dorm Karena Tidak Dikasih Minum Tidak Dikasih Bukan Kadang Pakaiannya Dilepas Mereka Harus Memberikan Keterangan Yang Maraton Begitu Sekian Lama Dalam Kondisi Yang Dibuat Seperti Stres Stresornya Kuat Tekanannya Kuat Walaupun Tidak Disiksa Kalau dulu Mungkin Ada Yang Dislomot Atau Dislomot Pakai kore api Pakai Rokok Ke Badannya Atau Diijek Pakai Sepatu Sepatu Aparat Itu Kalau Nginjek Bukan Hanya Sakit Tapi Sekarang Mungkin Itu Berkurang Tetapi Dengan Tekanan Yang Cukup Tinggi Sehingga Mahasiswa Biasanya Sudah Sudah Gentar Kalau Yang Mereka Memang Bukan Tipe Orang Yang Aktivis Begitu Pasti Akan Gentar Sama Sama Dengan Petani Sama Dengan Masyarakat Adat Dan Masih Banyak Lagi Hak Atas Keadilan Karena Ketika Mereka Memperjuangkan Haknya Seringkali Justru Hak Mereka Yang Lain Itu Yang Teramas Kemudian Hak Atas Rasa Aman Persekusi Persekusi Yang Ada Di Media Sosial Itu Sangat Kuat Orang Mengkritik Pasti Akan Dihantam Dengan Netizen Yang Ada Yang Pro Ada Yang Contra Tapi Yang Contra Pasti Buah Yang Sekarang Kemarin Juga Mungkin Teman-teman Mengikuti Ketika Sekian Banyak Jurnalis Yang Ada Di Narasi TV Mereka Juga Mengalami Persekusi Dengan Akun Mereka Di Hack Persekusi Terhadap Jurnalis Mereka Merasa Tidak Aman Karena Apa Karena Akun Sosial Mereka Kontak Kontak Mereka HP Mereka Gadget Mereka Di Hack Dirusak Diletas Mereka Merasa Tidak Aman Padahal Mereka Menyuarakan Sebuah Persoalan Yang Itu Sedang Menjadi Perhatian Masyarakat Nanti Silahkan Teman-teman Cek Ada Apa Sebenarnya Ketika 35 Atau Berapa Berapa Orang Yang Jurnalis Narasi TV Di Hack Kemudian Kemudian Pihak Terlapor Ini Kondisi Masih Kondisi Di Indonesia Pihak Terlapor Tertinggi Adalah Masih Polri Dulu Ketika Saya di Komnas Ham 2013 Sampai 2017 2017 Saya Lebih Banyak Bekerja Dengan Polri Kebetulan Saya Ada di Komisi Pendidikan Dan Penyuluhan Yang Setiap Saat Hampir Setiap Tahun Kami Melakukan Kerjasama Dengan Polri Untuk Melakukan Pendidikan Pendidikan Hampir Di semua Polda Sampai Polres Di Indonesia Tetapi Sayangnya Meskipun Bergeraknya Sebegitu Masif Pendidikan HAM Yang Dilakukan Ke Aparat Itu Tidak Sebanding Dengan Aparat Yang Tidak Paham Sehingga Kemudian Yang Terjadi Sampai Sekarang Pun Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri Itu Masih Sangat Tidak Yang Lain Korporasi Dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Ini Biasanya Terkait Dengan Ijin Pembangunan Yang Ada Di Daerah Biasanya Kemudian Tanah Tanah Adat Tanah Tanah Petani Itu Yang Menjadi Sasaran Nah Tentang Hak Sasya Tadi Tentang Kemudian Kewajiban Negara Polanya Seperti Apa Yang Namanya Kelompok Itu Kalau Bukan Hanya Di Indonesia Apalagi Ditutang Nata Norma Asasi Manusia Dan Konstitusi Biasanya Hak Hidup Hak Untuk Tidak Disiksa Hak Memiliki Kesamaan Di Muka Hukum Hak Berpartisipasi Atau Menyampaikan Pendapat Itu Hak Yang Tidak Bisa Ditanggupkan Ini Biasanya Ada Di Hak Sipil Dan Politik Sehingga Peran Negara Adalah Menghormati Hak Itu Peran Negara Kemudian Yang Selanjutnya Spektrum Selanjutnya Adalah Yang Kita Miliki Bicara Tentang Kebebasan Masih Kebebasan Tapi Ada Di Hak Sosial Dalam Situasi Apapun Alasan Apapun Tidak Boleh Dibatasi Tetapi Ada Kondisi Darurat Yang Bisa Membatasi Hak Sosial Itu Pun Harus Diatur Dengan Undang Undang Jadi Tidak Boleh Serta Merta Langsung Lesan Harus Diatur Dengan Undang Undang Dan Jika Terjadi Pelanggaran Maka Korbannya Itu Punya Hak Untuk Mengadu Melaporkan Pelanggaran Tersebut Itu Ketika Bicara Tentang Hak Sosial Kemudian Bicara Kebutuhan Kita Kita Berhak Atas Pendidikan Kesehatan Pangan Sandang Kemudian Hak Jaminan Sosial Hak Untuk Bekerja Maka Ketika Bicara Tentang Spektrum Ini Ada Batasan Tertempu Bisa Bisa Ditunda Yang disebut Dengan Progressive Realization Atau Realization Secara Jadi Kalau Meningkat lagi SMP Sehingga Tidak Dipungut Biaya Ketika Dia Masuk Ke Sekolah Sekolah Terdiri Tidak Ada Pemungutan Biaya Harapannya Pendidikan Dasar Itu Sampai Ke SMA Tetapi Anggara Negara Belum Bisa Untuk Menjamin Pendidikan Dasar Sampai SMA Sehingga Ini Bisa Ditunda Oke Sampai SMP Dulu Tidak Apa Yang SMA Besok Kalau Anggarannya Sudah Bisa Pekerjaan Orang Yang Lulus Sekolah Begitu Setiap Saat Dia Bisa Berhak Untuk Dapat Pekerjaan Ketika Dia Sudah Dinyatakan Dewasa Tetapi Bisa Kok Ditahan Kamu Sekarang Tidak Usah Dikas Pekerjaan Dulu Karena Apa Karena Kamu Masih Sekolah Tunda Tuntutanku Untuk Mendapat Pekerjaan Mahasiswa Misalnya Boleh Enggak Bekerja Sambil Kuliah Boleh Kalian Berhak Mau Bilang Ke Orang Tua Saya Juga Punya Hak Untuk Kerja Sendiri Tapi Biasanya Orang Tua Pasti Akan Mengatakan Bahwa Jangan Fokus Kuliahnya Fokus Sekolah Untuk Bekerja Nanti Setelah Selesai Kuliah Setelah Sarjananya Kamu Pegang Nah Pembatasan Pembatasan Ini Pemenuhan Yang Ditunda Ini Dituangkan Di dalam Perencanaan Kalau dalam Pembangunan Itu ada Program Pembangunan Dalam Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dan Lain Sebagainya Nah Bicara Tentang Itu Hak Sipil Dan Politik Negara Tidak Boleh Intervensi Ketika Bicara Tentang Kebebasan Yang Menghormati Tadi Kewajiban Negara Adalah Baik Omision Menghormati Melindungi Bukan Intervensi Pemenuhannya Tetapi Ketika Bicara Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya Maka Negara Punya Kewenangan Khusus Kewenangan Penuh Yang Disebut Baik Komision Untuk Mengintervensi Penuh Karena Tugasnya Kewajibannya Adalah Memenuhi Jadi Ada dua Hal Nanti Kita Perdalam lagi Spektrum Hak Kewajiban Negara Ini Pada Masing-masing Kategori Hak Ketika kita Bicara secara Khusus Kategori Hak Tapi Ini Gambaran Umumnya Kemudian Nah Ini Instrumen Ham Nasional Nanti Teman-teman Bisa Cek Lagi Ini Yang Sudah Sudah Disahkan Melalui Undang-Undang Kovenan Internasional Yang Disahkan Melalui Undang-Undang Di Indonesia Sudah 13 Bahkan Lebih Sudah Lebih Ini Juga Instrumen Ham Internasional Sudah Diratifikasi Dengan Instrumen Ratifikasinya Nah Yang terakhir Sebelum Kemudian Saya tutup Paparan saya Nanti Kita lebih banyak Ke proses diskusi Bicara Hak asasi manusia Di Indonesia Itu sebenarnya Simpel Gak usah Jauh-jauh Kita gak usah Sebenarnya Bicara tentang Hak Duham itu Untuk pengenalan Saja Untuk mengenal Kategori Hak itu Apa saja Sih Tetapi Jika kita Bicara tentang Bagaimana Pelaksanaan Hak asasi manusia Di Indonesia Sesimpel Kita menghafalkan Lima sila Di dalam Pancasila Dulu Waktu Zaman saya Masih sekolah SD, SMP, SMA Bahkan perburuan tinggi Kita selalu Dapat yang namanya Penataran P4 Kalau bicara Penataran P4 Atau Bicara tentang Pendidikan moral Pancasila Maka salah satu Yang wajib Itu menjadi Sebuah penilaian Adalah ketika Kita harus Menghafal 36 butir P4 Panca Prasetya Apa Saya lupa Jadi kita Masih Menghafal Itu 36 Sekarang menjadi 45 Menjalankan setiap Butir Di dalam Masing-masing sila Dalam Pancasila Ketika itu Dilakukan dengan Baik Maka sebenarnya Kita menjalankan Sudah menjalankan Hak asasi manusia Itu dengan baik Jadi ketika Pelaksanaan Lima sila Di dalam Pancasila Itu meningkat Dengan baik Revolusi mentalnya Sudah baik Sampai ke Pancasila itu Terinternalisasi Maka secara Otomatis Maka Penghormatan Perlindungan Penegaan Pemenuhan Hak asasi manusia Itu pun akan Menguat bersama Jadi ini Satu garis Sayangnya Pancasila Yang memang Bangun Dibangun Dari dasar Bangsa kita sendiri Budaya kita sendiri Belum sepenuhnya Dijalankan Masih banyak hal Yang Butir-butir Pancasila Yang Dilanggar Nah akhirnya apa Akhirnya kemudian Ya itu tadi Pelanggaran terhadap Hak asasi manusia pun Terus Menguat Seiring dengan Pelanggaran terhadap Pancasila itu sendiri Itu Dari Saya Sebelum kemudian Kita Masuk ke Diskusi Jadi Silahkan Teman-teman Yang Ingin Mendiskusikan Atau bertanya Terkait dengan Materi ini Saya Persilahkan Silahkan Yang mau bertanya Tanya Silahkan teman-teman Saya buka Pertanyaannya Disebutkan Namanya Sambil saya Mengenal Satu per Satu Saya Berencana Di Akhir Perkuliahan Yang Di tanggal Berapa ya Pertemuan Kesebelas Saya Berharap Bisa Diskusi Dengan Teman-teman Langsung Di Mana namanya Di kampus Dengan Luring Begitu Supaya Kemudian Proses Diskusinya Proses Interaksinya Lebih Menyenangkan Menurut saya Daripada Dengan Luring Begini Silahkan Teman-teman Ini Kelasnya Kok Anteng-anteng Saya Takutnya Kelasnya Kelas Ngantep Karena Jam-jam Rawan Jam-jam Yang Super Rawan Jam Tidur Sian 쪽 Ali Terima kasih. Tolong mungkin ada tugas begitu. Tugas yang nanti didiskusikan oleh teman-teman. Mungkin Pak Haposan dan Pak Sudiakadu membantunya kelompok begitu. Jadi tadi kita sudah bicara tentang duham dan pelaksanaannya di Indonesia seperti apa gitu. Nah, yang belum kemudian kita diskusikan karena ini pasti kalau mau kita tanya satu-satu juga itu tadi karena jamnya jam-jam rawan. Kalau kita lewat luring begini ini biasanya kan nggak kelihatan ya. Karena ini kan banyak yang off-camp gitu. Off-camp itu biasanya saya punya adik yang semester terakhir gitu. Kalau kuliah luring kelemahannya adalah yang penting laptopnya nyala atau gadgetnya nyala, namanya muncul, tapi off-camp. Nah, di balik off-camp itu tidur. Tidur siap. Biasanya seperti itu. Nah, silahkan teman-teman. Boleh dibuka semualah kameranya. Ya, pada off-camp semua. Ada di kafe, ada di kamar. Silahkan masih ada waktu kalau ada pertanyaan. Sebelum nanti saya juga akan memberikan tugas ya untuk kemudian kita, apa namanya, kita jadikan bahan diskusi untuk materi berikutnya. Tidak ada, baik. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ada tugas ya. Ada tugas. Nah, tugasnya ini. Tidak. Tugasnya ini. Jadi, minta tolong nanti Mas Diardo. Iya, Ibu. Mahasiswa dibagi dalam kelompok begitu. Jadi, teman-teman nanti berkelompok. Masing-masing kelompok lima orang. Mungkin nanti ada yang empat atau enam mungkin ya, kalau nggak salah. Nah, masing-masing kelompok ini tugasnya gampang. Teman-teman saya minta untuk nonton film. Nonton film. Filmnya adalah Burning Season. Ini filmnya Chico Mendes. Brasil. Nah, ini sebenarnya link-nya, link yang saya dapat ya. Link saya dapat, tapi nanti teman-teman silahkan dicari apakah link-nya ini sama atau tidak gitu. Tapi silahkan juga bisa menggunakan link ini. Ini nanti saya send ke, apa namanya, paparan saya kan saya send ke Mas Diardo atau ke Pak Haposan. Nah, dari film Chico Mendes ini, hampir sekitar dua jam kalau nggak salah filmnya. Silahkan teman-teman lihat secara berkelompok. Atau mau dilihat bareng-bareng, silahkan. Kemudian masing-masing kelompok, saya minta untuk menginventarisir permasalahan atau hak yang diperjuangkan oleh Chico Mendes dan masyarakat. Di dalam Burning Season ini. Burning Season ini kalau teman-teman mau tahu, ini adalah film wajib Komnas HAM. Kalau ada pelatihan HAM. Harusnya ini kami, biasanya kita setel di pertama kali, sebelum masuk ke materi HAM. Burning Season ini pasti akan kami setel pertama. Kami putar pertama. Nah, setelah teman-teman menginventarisir permasalahan atau hak yang mereka perjuangkan, yang kedua adalah menurut teman-teman, menurut masing-masing kelompok. Hak yang kalian temukan dari film Burning Season ini, masuk di dalam kategori hak asasi manusia yang mana. Masuk yang hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, atau hak budaya. Jadi setelah diinventarisir, oh masalahnya adalah ini, ini, ini. Masuk dalam kategori hak yang mana. Bisa jadi itu kategori haknya tidak cuma asasi manusia. Jadi harus jeli, teman-teman ngeliatnya harus jeli. Nah, hasilnya silakan, karena pertemuan kita minggu depan adalah sama di hari Kamis. Saya berharap hari Selasa jam 23.59. Jadi kalau mau dibilang 24.00 itu sudah masuk hari berikutnya ya. Hari Selasa jam 23.00. Bisa kirimkan ke link yang saya buat. Saya akan melihat hasil dari diskusi, teman-teman. Analisa teman-teman terhadap film, kita diskusi di materi berikutnya. Ya, bisa dipahami. Nanti slide-nya akan saya share ke Pak Aposan dan Mas Diari. Jadi supaya bisa di-share juga ke teman-teman di kelas C. Untuk bisa dikerjakan. Saya kira dari saya dari hari ini, sekali lagi saya minta maaf, karena kalau perkuliahan seperti ini, luring ini memang, daring maksud saya memang berat. Menghadapi laptop, ngecek satu-satu akan susah, tetapi ketika luring, mungkin kita bisa diskusi lebih hidup, lebih banyak lagi, metodenya tidak hanya sebatas paparan seperti ini. Saya kira itu ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan tugas tadi, dan saya lakukan sampai Selasa, juga masuk ke link saya. Terima kasih, dan saya akhiri sampai di sini untuk materi saya, dan saya kembalikan ke Pak Aposan. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kembali, terima kasih banyak kepada Ibu Adun Yati, karena pada hari ini sudah mengisi mata kuliah, mulai, mungkin nanti berjumpa kembali ya Bu, di hari Kamis, minggu depan, di kelas yang tak sama tentang akasisi manusia. Paling nanti untuk tugas yang tadi Ibu share, sudah kami catat ya, mungkin sudah kami catat nanti mungkin, semua kami harap juga mahasiswa juga, mungkin sudah nyatat kali ya, yang tadi yang dibilang Ibu Adun Yati, seperti itu. Nah kalau gitu mungkin, sudah berarti ya Ibu Adun Yati ya? Sudah. Ya, sudah. Untuk materi hari ini, cukup. Kita cukupkan, mungkin kita, tadi dibuka dengan doa ya Ibu, mungkin paling kita tutup dengan doa lagi, tapi setelah ditutup dengan doa, mungkin semuanya open camp ya, open camp, kita mau dokumentasi seperti itu. mungkin bisa aku tunjuk aja kali ya, dari kalian, teman-teman mahasiswa, untuk memimpin dalam doa penutup, kepada siapa nih, Nikolas Cesar, Nikolas Cesar ya. Boleh minta tolong tutup sesi kita pada hari ini dengan doa? Oke Pak, baik teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoakan saya pimpin menurut ajaran Kristiani. Baik, di dalam nama Bapak dan putra-putra Bapak, terima kasih atas hari ini, Bapak, hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran materi yang diberikan oleh Ibu Adoniyati Meiraini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Adoniyati ini dan materinya dapat kami berguna untuk kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, terima kasih. Kiranya kau berkati kami semua, Bapak, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati aktivitas kami selanjutnya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dalam namamu, aku berdoa dan ucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Nicholas. Selanjutnya kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Semua diharapkan buka kameranya. Kita ada dua kali ya. Sekarang nanti sesi dokumentasinya. Oke, sudah buka semuanya. mungkin ada satu nih belum. Michael, Michael Dondar. Michael Dondar. Herlina, Karolin, ada nih, Karolin Zilin. Oke, Oke. Siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Berarti sekali lagi, gini dong, uki unggul. Uki unggul. Semuanya. Oke. Satu, dua, tiga. terima kasih semuanya. Eh, banyak yang majahnya bangun tidur loh itu. Ini yang tidur nih, Bu, Allah, Allah, Allah. Baik, terima kasih adik-adik semua untuk siang hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. sampai ketemu pertemuan berikutnya. Semoga kita di pertemuan terakhir bisa bertemu di kampus ya. Nanti saya siapkan game-game yang seru untuk memahami hasil si manusia. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.